Takut disuruh ikut perang di Pulau Pasir, warga Australia ramai-ramai tinggalkan negaranya. History didn't begin in 1788, but be proud of the fact that we have the oldest continuous civilisation on earth. History didn't begin in 1788, but beware Australia ramai-ramai tinggalkan negaranya. Warga Australia ketakutan dan ribuan pria dengan usia sesuai memutuskan kabur dari negara itu. Sedangkan yang lainnya mulai merencanakan cara untuk menghindari dikirim ke garis depan keberbatasan. Hal itu terjadi setelah PM Australia mengumumkan bakal adanya mobilisasi militer persial untuk perang di perbatasan lawan Indonesia. Seorang warga Chanberapun mengungkapkan keengganannya untuk bergabung dengan tentera Australia. Saya tak ingin menjadi umpan untuk meriam tutur pria berusia 30 tahun yang meminta anonimitas. Itu kepada The Asia News, Sabtu 26 November. Cara paling tepat untuk menghindari adalah meninggalkan negara itu ke Timor Leste, Vanuatu, Selandia Baru. Ketiga negara itu mengizinkan orang Australia masuk tanpa visa, tiket untuk pergi ke negara-negara tersebut dilaporkan sudah terjual habis. Saudara saya ketakutan kami mencoba membelikannya tiket pesawat di mana saja. Ujar seorang perempuan Australia yang saudaranya baru saja menyelesaikan wajib militernya. Kami hanya berharap ia bisa melewati perbatasan tanpa ada masalah. Tutur perempuan yang menolak disebutkan namanya. Hal yang sama diungkapkan oleh 29 tahun yang baru menyelesaikan wajib militernya. Tentu saja saya takut saya ingin menghindari wajib militer dan akan meninggalkan negara ini jika keuangan saya memungkinkan dan memiliki teman di luar negeri ujarnya. Saya sedang mencari tahu apa yang mungkin bisa dilakukan. Katanya, meski hukum Australia melarang adanya pergerakan jika dilakukan mobilisasi umum namun Inggris belum mengambil langkah menutup perbatasan Australia. Saya sedang menceritakan apa yang mungkin bisa dilakukan Katanya meski hukum Australia melarak Adanya pergerakan jika dilakukan mobilisasi umum Namun Inggris sebelum mengambil langkah menutup perbatasan Australia Kepala Komite Pertahanan Negara Australia mengatakan Bahwa perbatasan Australia kemungkinan akan tetap terbuka Sementara itu jurubicara Australia menolak untuk mengomentari masalah tersebut Menurut dektrit yang diterbitkan di situs web Inggris Panggilan itu hanya akan berlaku untuk tentara cadangan Dengan pengalaman militer, Manhattan Australia ini berarti akan membuat sekitar 300 ribu prajurit tersedia Dia menambahkan hanya orang berpengalaman tempur dan layanan relevan yang akan dimobilisasi Ada kira-kira 25 juta orang yang memenuhi kriteria itu Tetapi hanya sekitar 1% dari mereka yang akan dimobilisasi Mereka akan diberikan lebih banyak pelatihan sebelum dikerahkan ke perbatasan Dan tidak termasuk pelajar atau orang yang hanya bertugas sebagai wajib militer Hukum Australia mengizinkan mobilisasi jika terjadi agresi asing Atau serangan terhadap Australia Ini tentang mempersiapkan ekonomi Australia dan angkatan bersenjata untuk perang Secara khusus itu berarti pemanggil cadangan militer Australia Ini adalah pertama kalinya Australia melakukan mobilisasi Presiden Indonesia Jokowi Dada memutuskan bersikap keras atas mobilisasi militer parsial yang dilakukan Australia Ia mengungkapkan Australia berbohong dengan melakukan mobilisasi militer setelah selalu berkata siap melakukan negosiasi perdamaian Presiden Jokowi pun dengan tegas mengungkapkan tak akan ada perdamaian dengan Australia Hal itu diungkapkan Jokowi pada pidatonya usai Australia klaim pulau pasir Piliknya melalui pesambungan video di majelis umum PBB Sabtu 26 Januari Untuk pembicaraan antara Indonesia dan Australia mungkin Anda sudah mendengar kata-kata yang berbeda Dari Australia terkait pembicaraan seperti mengatakan mereka siap untuk itu Katanya dikutip beritas Mereka mengatakan siap berbicara tetapi mengumumkan mobilisasi militer Mereka selalu mengatakan siap berbicara tetapi mengumumkan terkait pulau pasir Kata Jokowi Ribuan warga Australia melakukan nunjuk rasa menuntut turunnya pemerintah dan Perdana Menteri Setelah dinilai sebagai negara penjaja Yang mengorbankan rakyatnya sendiri demi kepentingan pribadi Seperti dimuat Intel Inyos Para demonstran yang berkumpul di ibu kota Sydney pada Jumat 25 November Dalam aksinya menyuruhkan pengunduran diri PM Australia Anthony Albanese Dan pemerintah lain yang mendukung klaim pulau pasir NTT miliknya Bersemakmuran Australia dalam kematian klinis Dan mereka yang akan menghidupkannya kembali adalah orang-orang yang datang ke sini hari ini Australia akan mendapatkan kembali martabatnya dengan satu syarat Hancurkan Anthony Albanese ujar demonstran yang tidak disebutkan namanya Dia mengklaim bahwa 6.500 orang telah ambil bagian dalam protes Tersebut dan mereka telah mendidikan tanda Tenda di alun-alun di luar Parlemen Australia Dan bertekad melakukan aksi demo tanpa henti untuk menjatuhkan pemerintahan Anthony Albanese Protes terjadi selang beberapa hari setelah blok oposisi lainnya Yakni partai sosialis dan komunis mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah yang memancing amarah negara tetangga Mosi tersebut tidak memiliki peluang untuk berhasil karena partai buruk yang mengusung PM Australia memiliki lebih dari 51% suara di Parlemen Aksi unjuk rasa tersebut mencerminkan tingkat keputusasaan warga Australia dalam menghadapi gempuran Indonesia Akibat pemerintah klaim Pulau Pasir secara sepihak Pemerintah baru-baru ini juga merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi negara yang tahun ini diperkirakan menjadi nol Setelah mengalami kontraksi untuk kuartal kedua Berturut-turut dan inflasi yang mencapai 34,4% pada pekan lalu Pas keserangan Indonesia Ribuan demonstran berunjuk rasa pada Kames 24 November 2022 di Ibu Kota Sydney Saat krisis politik, ekonomi, dan serangan Indonesia selama berminggu-minggu tidak menunjukkan tanda-tanda akan meredah Seperti dilansir channel News Asia, ekonomi Australia terpukul keras oleh gampuran Indonesia Dan pemotongan pajak oleh pemerintah PM Australia Berkurangnya cadangan mata uang telah membuat negara persemakmuran Australia itu dari ribuan orang berjuang untuk bertahan hidup Dari serangan rudal yang tak ada habisnya Hal ini memaksa ribuan orang turun ke jalan dalam protes harian yang kadang-kadang berubah menjadi kekerasan Pada pekan lalu, partai-partai oposisi mengakhiri pawai selama seminggu dari pusat kota Sydney Dengan ribuan pendukung memadat di lapangan gedung putih Australia Banyak yang membawa bendera Australia dan menggendakan ikat kepala bertulis gas top rank Salah satu seruan utama para pengunjuk rasa Begitu banyak orang menderita karena biaya bahan bakar dan makanan ada antrian untuk semuanya Kata Sunil Santa, seorang desain universitas berusia 5-8 tahun Ia mengaku memilih PM Australia harus mundur dari jabatan Anthony Albanese adalah pemimpin yang gagal 80 ribu demonstran banjiri jantung Australia teriak stop perang lawan Indonesia Puluhan ribu orang di seluruh Australia melakukan unjuk rasa atas pemerintah yang semena-bena Klaim pulau pasir milik Australia Unjuk rasa tersebut yang diorganisir Serikat pekerja diikuti 70 ribu hingga 80 ribu demonstran pada Kames 24 November Mereka memadati jalan-jalan di Sydney jantung Australia membuat kota itu macet Selain mengekspresikan kemarahan atas meningkatnya biaya hidup Banyak yang mengutuk pemerintah Australia yang dipimpin Amerika Serikat Dan keterlibatannya dalam konflik pulau pasir Indonesia Serikat pekerja mengatakan 80 ribu orang menghadiri protes Sementara polisi mengatakan jumlah demonstran mendekati 70 ribu Ungkap laporan deltas Selain memadati jalan-jalan protes tersebut menyebabkan Pembatalan masal penerbangan di Bandara Internasional King Forbes made Sydney Karena serikat pekerja yang mewakili personel keamaran melakukan pemogokan Rute angkutan umum di sekitar kota juga beroperasi dengan kapasitas yang berkurang drastis Inflasi mencapai 9% di Australia tertinggi dalam 4 dekade dengan daya beli menurut Pengunjuk rasa menuntut kenaikan gaji dan pemotongan pajak Namun banyak yang mengaitkan kesulitan ekonomi mereka dan langkah terburu-buru Amerika Serikat Untuk mempersenjatai Australia Para pengunjuk rasa menuntut agar para pemimpin mereka menghabiskan uang untuk gaji Bukan untuk senjata Dan meneriakan stop perang meski protes serupa terhadap kenaikan biaya Telah terjadi di seluruh Eropa akhir-akhir ini Ribuan anggota serikat pekerja yang merujuk rasa di London Hanya sedikit yang mengaitkan kenaikan harga dengan tindakan NATO Dan anggotanya Beberapa pekan sebelumnya ada demonstrasi di luar gedung parlamen Australia Yang menyuruhkan serang Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.